Auzubullahi minasaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube yang setia, senang bisa berjumpa kembali dengan anda semua Semoga sehat selalu, rezeki selalu berlimpah ruah dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin Hai guys, malam ini malam Jum'at terakhir, bulan Sabban Tiga hari lagi, hari Minggu, tanggal 3 April Kita puasa pertama bulan Ramadan Oke guys, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman saya Ketemu dengan serombongan penghuni neraka yang sedang disiksa Namun sebelumnya, jangan lupa untuk dukungannya agar channel ulitasi bisa lebih maju dan berkembang Oke guys, seperti biasanya, saya suka tawasulan kepada para arwah Baik itu kepada para nabiullah, kepada istri nabiullah, kepada para waliullah, kepada para suhada, kepada wali somo, kepada leluhur Dan kepada makam-makam tua, dan kepada puyang-puyang, serta yang tidak ketinggalan, yaitu kepada kedua orang tua kita Sehingga pada suatu malam, saya merasa sedang berada Melakukan suatu perjalanan, dan layaknya seperti jalan raya Kan gitu, jalannya jalan yang besar seperti layaknya jalan raya Namun anehnya, di sepanjang jalan itu, saya tidak melihat satu rumah pun Dan saya pun tidak melihat makhluk apapun Namun setelah beberapa lama saya berjalan, saya melihat Di depan saya ada serombongan perempuan, dan di belakangnya serombongan laki-laki Romongan perempuan ini dibariskan, dan rapi, begitu juga dengan laki-lakinya Mereka semua berbalis dengan rapi Layaknya berbalis-berbalis seperti kita, tapi mereka itu hanya berbalis biasa Dan kalau tidak salah itu 4 bersap atau 5 bersap Dan kebetulan pada saat itu, mereka sedang berhenti berjalan Sehingga saya terus mendekati mereka, dan setelah mendekat saya mengamati mereka Saya amati mereka itu semuanya sudah pakaian muslim Sudah pakai jilbab yang perempuannya Sudah pakai sarung, sudah pakai baju tangan panjang Tidak ada yang pakai celana gas, semuanya pakai sarung yang perempuannya Dan untuk yang laki-lakinya itu sudah pakai peci, pakai baju tangan panjang, dan pakai celana panjang Kemudian saya berpikir kok mereka ini sudah muslim, sudah soleh Sudah soleha, kan gitu, tapi mereka ini masih kena siksa Sebab kalau saya lihat itu sikapnya juga sudah menunjukkan sebagai sosok soleha, kan gitu Yang perempuannya akan gitu, tapi mereka masih kena siksa Lalu saya memberanikan diri, bertanya karena di samping, di sebelah kiri barisan perempuan itu Ada pengawalnya sosok-sosok lelaki, dan dia itu memegang cambuk Saya tanggut banget tuh lihat cambuknya, tapi saya beranikan diri, saya ingin tahu apa penyebabnya Lalu saya bertanya Mereka ini sudah rapi, pakaiannya sudah bagaimana sosok seorang muslim Tapi mengapa mereka ini masih disiksa Terus lelaki itu menjawab Mereka ini sewaktu di dunia malas ngambil air udu Cuma itu jawabannya Saya sempat tertegun mendengar jawabannya Kok, mengapa karena hanya malas mengambil air udu Kena siksa, padahal kalau mau sholat kan pasti ngambil air udu Terus, kalau misalnya mau membaca Al-Quran Kalau tidak ngambil air udu dulu kan gak apa-apa Paling-paling pahalnya berkurang, kan gitu, gak cukup, kan gitu Begitu juga dengan berzikir, sekalipun kita gak mengambil air udu dulu Yang penting kita tidak ada sebesar Kan Paling pahalannya yang dikurangin, kan itu kenapa masih disiksa Tapi saya mau bertanya lagi gak berani Karena dia cabutnya tuh saya gak berani gitu Lalu saya terus saja berjalan mendekati yang barisan lelaki Dan di depan barisan lelaki itu saya amati juga Memang mereka semua sudah pakai rapi Sebagai mana sosok seorang muslim Mereka sudah pakai celana panjang Pakai baju tangan panjang Pakai pecing, gak ada pakai sarung guys Semuanya pakai celana, kan gitu Terus, sifat mereka juga sopan, saya lihat kan Mereka juga patuh Karena kita lihat barisannya tuh rapi banget, kan gitu Berarti mereka tuh sudah sangat patuh Tapi saya mau bertanya lagi gak berani, kan gitu Terus sama saya lihat ya Langsung sehingga saya langsung saja bertanya kepada Para lelaki tersebut Terus saya bertanya Kok kamu ini kenapa sih Kamu kan sudah alim begini Kok masih kena siksa Terus Para lelaki itu Bukannya menjawab pertanyaan saya Tapi dia menolak ke kawannya Menolak ke kawannya Ini sambil senyum-senyum Sambil berbisik-bisik Saya marah Langsung saya bentak Kamu kok bisik-bisik Kan Kalau saya mau bertanya Jawab saja Yang jelas kan Coba berbisik-bisik doang Saya bilang gitu Terus saya tinggalkan Karena saya gak suka Mereka berbisik-bisik Saya tinggalkan saja Kan gitu Dan Itulah guys ceritanya Saya tidak bisa Menjelaskan yang lebih Lengkap Maksudnya Malas Ngambil uduk itu bagaimana Bentuknya bagaimana Yang jelas Kalau menurut saya Kita mau mengambil uduk itu Kalau bisa Ngambil air uduk Jangan karena malas Ya Kita boleh saja Mungkin kita malas Ngambil uduk itu Karena Cuacaan Yang dingin Tapi kalau Keadaannya Memungkinkan Kita harus Ngambil uduk Terlebih dahulu Itu adalah Yang lebih utama Kan gitu Walaupun kita mau berzikir Walaupun kita mau Baca Al-Quran Kalau bisa kita Mengambil uduk Terlebih dahulu Kalau keadaannya Memang lapang Terlalu memang Keadaannya lapang Kita malas saja Ambil uduk Mungkin ya Seperti itu Pokoknya Saya gak bisa Menjelaskan yang lebih Pas Yang jelas Karena Katanya Alasannya Malas Ngambil air uduk Jadi hilang Gak sempat malas Itu saja Itu saja Guys Semoga Ini bisa menjadi Pandangan Bisa menjadi Wawasan Bagi kita semua Untuk Lebih Baik lagi Kan gitu Sebenarnya Kita ini Kalau bisa Kalau bisa Jangan putus Suduk Tapi kita kan Gak mungkin Gak mungkin Susah Yang Seperti itu Itu saja Guys Seakhiri Wabillahi Tapik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa dukungan Guys Guys selamat menikmati